Apakah kalian sudah tahu tentang sosok Egy Maulana Fikri? Yuk kami beritahu. Ya, dari sederet pemain asuhan Indra Savoy itu, ada satu bintang yang berpengaruh dalam tim Garuda Buda. Dia adalah Egy Maulana Fikri. Yuk, mari kita pernah lebih dekat dengan sosok Egy Maulana ini. Silahkan subscribe terlebih dahulu. Siapa sebenarnya sosok Egy Maulana Fikri? Berikut sedemilai fakta tentang sang Belanda muda bertalenta itu. 1. Julukan Lionel Messi Indonesia Pemain kelahiran Medan 77-2000 ini merupakan pemindola Lionel Messi. Egy suka dengan cara main seorang Lionel Messi. Dan mereka juga sama-sama kidar, yaitu spesialis kaki kiri. Performa impresif gelandang. Timnas U16 Egy Maulana Fikri ketika beruji coba melawan Espanol B mengundang pujian dari David Gallego. Arsitek Espanol B ini menilai gaya bermain Egy milik bintang Barcelona, yaitu Lionel Messi. Galego mengatakan permainan offensive yang diperagakan Timnas U19 cukup menjanjikan walau menelan kekalahan 4-2. Termasuk Egy dengan terehan dua gol ke gawang anak asuhannya. Sehingga dia diberi julukan Egy Messi yang berhasil mencetak gol ke wak 9-2 yang melawan Lionel. Bila Lionel Messi membuatnya jatuh cinta karena aksinya di tengah lapangan, Egy ternyata juga mengundurakan Cristiano Ronaldo untuk perusahaan di luar lapangan. 2. Profil dan prestasi Egy Egy memandang fikri merupakan kelahiran Medan dengan tanggal lahir 7 Juli tahun 2000. Posisi bermainnya sebagai penyelang atau koma di tengah dengan nombor punggung 10 atau 7. Cariannya yaitu di Timnas U14, Timnas U15, Timnas U16, dan Timnas U19. Prestasi Egy memandang fikri ini yaitu Best Player Gurtia Cup, Best Player Piala Sokratin, Top Score Piala Sokratin, dan Jowell Revelation Trophy. Saat Timnas U19 berlega di Tournament Taulam Prancis pada Juni lalu, tak sebarang pemain mendapatkan penghargaan bergain segini. Jawa sebelum Egy, penghargaan serupa pernah diterima juga oleh Cristiano Ronaldo dan Jenny D.M. C.D.M. pada eranya. 3. Bakat Temuan Indra Savoy Semenjak 2 kali menyukai Timnas U19 Indonesia, Indra Savoy mencari pemain berbakat dengan cara berusukan langsung ke daerah-daerah. Dalam pencariannya, Indra mengandalkan kompetisi-kompetisi usia muda seperti Liga Nusantara, Piala Sokratin, dan Liga Santri. Indra Savoy menemukan bakat yang luar biasa pada sosok Egy Mawana Fitri ini. Piala Sokratin, Piala Sokratin, Piala Sokratin, Piala Sokratin, Egy Mawana Milih Top Scorer di perasaan Proges tahun 2016. Dari Liga Santri, Indra Savoy memanggil Muhammad Hakim Nur Sayir, Top Scorer di perasaan 3 2016. Indra Savoy memang menginginkan Timnas U19 Indonesia menjadi coklin keberagaman bangsa dari Sabang sampai maruti. Atas dasar titular, tim 2019 Indonesia sekarang didimuki Squad Garuda Nusantara. 4. Timnas 2019 era ini malu-malu jauh lebih baik dari Evan Dimas dan kawan-kawan. Indra Sapri tak ragu-ragu untuk mengakui timnas 2019 Indonesia kali ini jauh lebih baik dari era Evan Dimas dan kawan-kawan, baik secara fisik maupun peramainan. Di timnas 2019 ini Indra Sapri akan menggunakan formasi 4-1-3-1-1 dengan Egy Maulana sebagai pengantar serangan dan Sagara Putra sebagai juru judul. Formasi ini diberi nama Sang Garuda. 5. Pernah dicorek dari timnas U22 Egy Maulana pikir sempat dipanggil pelatih timnas U22 yaitu Luis Miller untuk mengikuti latihan persiapan babak kualifikasi Pela Asia 2017 tanpa langsung 19 kiri 2017. Namun entah mengapa, Egy akhirnya dicorek dari sekuat timnas U22. Gabar tersebut menjelaskan bagi para oblong gemar Garuda muda. Apalagi Egy diketahui pemahalanan soal tampil dengan baik. Setelah dirinya tak diikutsetakan ketahan, Egy mencurahkan perasaannya ke dalam akut Instagramnya. Pastinya itu bersih foto dirinya ketika bersama permainting U22 lainnya. Meski kecewa letak, ada amarah yang diukurkan oleh TV di dalam caption. Ya, itulah beberapa fakta tentang TV Maulana. Jangan lupa klik subscribe.